Assalamualaikum mudah-mudahan teman-teman semuanya hari ini aku masak asam manis udang dan tahu terus ada pisang goreng nah gimana aku masaknya ikutin terus ya sampai selesai jangan di skip-skip oke nah yang pertama disini aku mau ambil dulu bahan untuk memasaknya tapi aku berkaca sebentar gitu ya takut nanti rambutnya ada yang keluar gitu makanya aku kaca dulu ya terus ini aku ambil dulu tahu dan udang yang di freezer ini tuh video lanjutan dari belanja mingguan kemarin ya mam jadi setelah selesai beberes food prep itu aku udah mandi udah istirahat sebentar nah ini sekitar jam 11an gitu ya mam mau salat zuhur ini aku masak dulu untuk makan siang sekalian makan malam nah sambil aku mau menyiapkan masakannya disini aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman dan bunda-bunda semua yang udah hadir dan meng-quick video aku kali ini semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula amin ya Allah ya rabbal alamin dan jangan lupa ya mam jika kalian suka kasih like, komen, dan share juga ke sosial media yang kalian punya dan subscribe bagi yang belum subscribe ya mam aktifin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku lanjut ke video ya mam nah ini aku lagi ngupasin pisang jadi kemarin itu kan aku ada beli pisang lilin 1 kilo itu 6 ribu jadi murah banget nah ini rencananya setengahnya mau aku goreng untuk cemilan di siang hari gitu ya mam ya karena kalau hari minggu gitu weekend bawaannya mau ngemil aja ya mam kalau di rumah ada yang sama gak ya nah jadi aku gorengnya gak semua gitu ya mam setengah aja nah jadi ini aku buat sisir aku potong sisir kayak gini ya potong apa sih ini namanya mam pokoknya potong untuk goreng pisang gitu ya mam ya nah rencananya untuk sisanya itu nanti mau aku buat bolu pisang gitu mam karena kan lumayan banyak juga ya kalau pisang itu dibeli 1 kilo kayak gitu jadi kemarin itu sengaja aku belinya yang udah masak jadi yang udah mateng gitu ya mam jadi bisa langsung aku masak kayak gini dan ini udah selesai aku potong-potongnya lanjut aku mau siapin tepungnya ya mam aku pakai 4 sendok makan tepung terigu kemudian aku tambahkan 1,5 sendok makan tepung beras katanya kalau ditambahkan tepung beras ini jadi lebih kriuk gitu ya mam tepungnya terus untuk bumbunya aku cuma pakai garam aja setengah sendok makan nah ini udah siap aku kasih air gitu ya mam sampai kegentalan yang kita inginkan aja nah ini mau aku celupin dulu karena minyaknya udah panas setelah itu lanjut kita goreng dulu waktu aku masih SMA gitu ya mam aku sering banget dulu bantuin mam aku di kampung karena kan dulu mam aku itu jualan ya mam di kampung jualan miso, jualan gorengan kayak gitu makanya ya kayak udah biasa aja nih kalau untuk goreng-goreng kayak gini dan ini tuh udah kering bawahnya mau aku balik dulu biar gak gosong gitu ya mam sebenarnya kalau untuk goreng pisang dulu mama aku itu seringnya pakai tepung jagung mam bunda-bunda tau gak tepung jagung jadi itu tepung jagung itu kan warnanya gak kekuningan gitu ya mam ya jadi cantik dan lebih enak gitu kalau untuk pisang goreng pakai tepung jagung dan udah aku angkat ya mam penggorengan yang pertama lanjut ini mau aku goreng lagi sisa si pisangnya jadi kenapa aku goreng pisang dulu karena kan ini hari ini aku memasak udang ya mam jadi kalau kita goreng udang itu kan sari-sari dari udangnya kan keluar kenyanya ya mam ya makanya agak kotor jadi makanya aku goreng si pisang ini aja lebih dahulu kayak gitu jadi kemarin itu aku beli udangnya 1 per 4 itu harganya 18 ribu ya mam masih standar lah ya harga udang kalau di pasar aku segitu gitu tapi kalau di pasar pagi yang biasa aku belanja itu harganya sekitar 50-60 gitu ya mam 1 kilonya dan ini mau aku siapin dulu untuk sayurannya ini aku potong-potong dulu tahu aku pakai secukupnya aja ya mam karena ini kan untuk makan siang makan malam aja jadi gak begitu banyak tahunya aku potong dadu seperti ini setelah itu nanti mau aku goreng dan lanjut kita masak sama udangnya oh iya bunda-bunda lagi berkegiatan apa nih mam di hari ini boleh komen ya mam di kolom komentar lanjut ini mau aku siapin juga bumbu untuk menumis si udangnya aku cuma pakai bawang putih 3 siung bawang merah sekitar 4 siung ada segeprek jahe dan 3 biji cabai merah ya mam ya nah ini aku iris-iris halus dan disini nanti aku juga pakai tomat 1 buah tapi gak aku rajang disini ya mam ya aku pakai tomatnya 1 karena stok saus aku di rumah itu udah menipis banget jadi bener-bener sausnya itu tinggal sisaan gitu ya mam apalagi kemarin belanja bulanan aku tuh gak ada beli saus nah ini si pisangnya mau aku balik dulu karena pisangnya lengket-lengket nah ini mau aku pisah-pisahin dulu ya mam ya nah jadi kalau pisang goreng ini dimakan pas hangat-hangat panas-panas gitu enak ya mam enak banget kemarin aja ini sampai kurang sebenarnya ya padahal udah makan udah makan nasi tapi tetep kurang gitu mam nah ini pisangnya udah aku angkat setelah itu minyaknya aku lanjut menggoreng ya mam ya gak aku kurangin lanjut aja aku mau menggoreng si tahunya dulu aku tuh udah lama banget ya mam gak masak asam manis udang ini jadi kemarin waktu makan itu pak suami sampai nambah-nambah karena udah rindu banget gitu ya makan udang nah ini tahunya udah mateng aku masaknya setengah matang gitu aja ya mam gak yang sampai kering banget nah ini lanjut aku goreng si udangnya nah pas aku masukin udangnya ini muncret-muncret nah nampak ya mam aku aja hampir kena minyak panas ini makanya aku masukinnya pun agak jauh-jauh nah maunya sebelum aku masukkan udangnya aku beri tepung terlebih dahulu mungkin ya nah ini goreng udangnya gak perlu lama cukup sampai dia berubah warna aja ya mam nah ini cahaya aku terang gelap terang gelap gak tau ya mam kenapa padahal aku nih udah hidupin lampu di dapur dan bikin videonya juga pas siang hari pas panas padahal terang banget nih di dapur aku tapi ya cahayanya terang gelap terang gelap kayak gitu maaf banget ya mam semoga kalian gak sakit matanya ya nah ini aku tiriskan dulu ya si udangnya nah kalau habis goreng udang tuh begitu ya mam minyaknya karena kayak sari-sari dari udangnya keluar nah itu udah aku kurangi minyaknya lanjut aku tumis aja si bawangnya terlebih dahulu ini apinya aku kecilin sedikit biar gak gosong gitu ya setelah itu aku masukin cabai setelah harum lanjut ini aku masukkan sausnya nah jadi sausnya bener-bener tinggal ini aja ya mam makanya aku pencet-pencet aja biar semuanya keluar dan aku juga masih ada satu bungkus ya sisa saus itu aku masukkan aja nah setelah itu tadi aku masukkan tomat dan aku tambahkan air nah ini sausnya mam kemarin itu aku udah beli ayam kentaki kayak gitu ya nah jadi sausnya itu masih ada sisa terus ini aku tambahkan sedikit aja kecap nah setelah mandiri airnya ini aku tambahkan garam sebagai penyedapnya ya mam karena kan aku gak pakai penyedap rasa ya jadi cukup garam aja bumbunya nah ini tomatnya aku bejek-bejek maksudnya ya tekan-tekan gitu biar tomatnya itu cepat layu gitu ya mam setelah itu aku masukkan tahu dan udangnya seluruhnya aku masukkan kalau bunda-bunda ada irisan daun bawang ini lebih wangi lagi ya lebih enak lagi tapi aku karena gak ada jadi bener-bener gunain bahan yang ada aja setelah itu diaduk-aduk kita tunggu ya sampai bumbunya meresap ke dalam udang dan tahunya nah ini aku tambahkan sedikit air perasan jeruk nipis nah aku aja lihatnya lagi ini udah kepingin lagi gitu ya mam kurang rasanya ya makan udang kemarin aku bilang sampai sama pak nanti kita beli yang banyak ya yang kita beli 1 kilo biar puas gitu karena emang udah lama banget ya mam gak makan khusus udang gitu ya nah ini udah masak lanjut aku tiriskan dulu aku tiriskan maksudnya aku sisihkan gitu ya mam ke piring ini tuh rasanya enak banget ya mam pas banget ya disantap pas lagi lapar-lapar nah jadi menu kita hari ini udah selesai terima kasih ya mam sudah menonton sampai akhir sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb